selanjutnya halaman sebelas halaman sebelas ini yang perlu diperhatikan adalah huruf yang bertasjid kemudian huruf panjang pendeknya ini ya nah, untuk itu Miss coba praktikan langsung untuk bacakan baris pertama baris yang kedua baris yang ketiga baris yang keempat miss ulangi yang baris keempat baris yang kelima baris yang keempat baris yang ketujuh maaf yang ketujuh miss ulangi baris yang terakhir maaf miss ulangi lagi ya fa'im sa'kum bi'ma'ru fi'autas ri'hum bi'ihsan cukup udah dimiss selanjutnya halaman halaman 12 di dalam halaman 12 ini tidak ada huruf yang diwakufkan nah, yang perlu diperhatikan adalah huruf yang bertasjid kemudian panjang pendeknya dan huruf yang ada bacaan ikhfanya atau yang didengungkan ya baik ikhfa' maupun ikhlab oke miss akan coba praktikan ya untuk yang baris pertama baris yang kedua baris yang ketiga baris yang keempat baris yang keenam baris yang ketujuh yastam bi'unaka yastam bi'unaka fi'bah rilutjiyin latuh maaf latul hi'him baris yang ketiga walaa amin syana maaf syana anu qawmin jannatul ma'wa lishay'in la yai'asu innama ana minal mu'dizina oke cukup ya itu dulu dari miss ya nak ya oke kalau gitu mudah-mudahan kalian bisa mengikuti apa yang miss sudah coba praktikan ya nak ya dari miss mohon maaf jika banyak kesalahan mudah-mudahan kalian tetap bisa semangat untuk belajar Al-Quran ya oke kalau gitu miss akhiri dengan Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillahirrabbilalamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh